Halo bosku selamat datang di channel alur cerita Dongguan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Dongguan, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar gak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2786 Yang Mulia Surgawi VS Jenderal Ilahi Sebelum Ye Chen bisa meninggalkan Zusan lagi, malam sudah tiba. Di bawah bulan, Kaisar Chu Agung masih dalam suasana hati yang baik. Dia telah datang ke Gunung Buzu dua kali sebelum dan sesudah, dan semuanya beruntung. Terakhir kali dia mendapatkan bunga Phoenix, dan kali ini dia mendapatkan Kaisar Dao Sen Yun. Dia tidak mengembara lagi, dan langsung pergi ke alam bawah. Dia lebih optimis tentang lima gunung suci dan huasan daripada Kaisar yang tersisa di dunia, memang ada banyak Kaisar di sana, semuanya berasal dari leluhur Dao, jika mereka bisa ditelan, itu akan benar-benar melawan langit. Secara alami, karena masalah waktu, tidak banyak waktu tersisa. Gunung huasan di malam hari damai dan tenang. Tapi di luar gunung huasan pada malam hari, terdengar suara gemuruh di seluruh langit. Dari kejauhan, Ye Chen melihat pemandangan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, kilat menyambar dan guntur bergemuruh dalam kehampaan, dan langit runtuh berkeping-keping. Ada perkelahian besar, dan ada banyak gerakan, saya tidak tahu berapa banyak gunung yang hancur berkeping-keping. Melihat para pejuang lagi, mereka sebenarnya adalah surat Tianzun dan jenderal nomor satu. Ye Chen tidak terkejut dengan ini, Tianxing tidak mudah untuk dilawan, tetapi Tianzun adalah tuan yang gelisah, dia telah kembali ke masa jayanya, dan dia menganggur sepanjang hari, sebelum memainkan permainan tubuh kekacauan, sekarang, dia sedang mencari yang pertama lagi, dewa akan berperang. Ada pertempuran besar, dan ada penonton. Melihat jauh, puncak gunung penuh dengan sosok, ada orang dari gunung huasan, dan ada pengunjung dari seluruh dunia, semuanya mengangkat kepala, mata mereka bersinar, dan ekspresi mereka juga ketakutan. Kedua orang itu benar-benar tidak begitu galak. Bull Demon King menghela nafas, dan Raja Naga serta kelompok monster besarnya juga ada di sana. Mereka biasanya suka berperang, tetapi hari ini, mereka seperti domba kecil yang jinak. Mereka sama level dan ranah tidak jauh. Mereka malu, dan orang tua juga malu, seperti kepala sekolah Siue, kepala sekolah Kunlun, dan guru suci dari berbagai sekte, mereka semua lidah di pipi, jika mereka benar-benar ingin bertarung, mereka sepuluh blok jauhnya. Aku tidak tahu apakah Ye Chen ada di sini, yang mana dari ketiganya yang lebih lemah dan lebih kuat. Kamu berbicara omong kosong. Tubuh suci kuno mendominasi langit dan dapat berdiri di atas kelapak tangan Kaisar. Sepanjang seluruh sejarah dunia surga, Ye Chen benar-benar unik di segala zaman. Siapapun yang telah membuat keributan besar seperti dia, dan yang memiliki rekor melawan langit, dengan kekuatan satu orang, telah membunuh tulang-tulang surga. Pengadilan Grand Duque yang memegang tiga senjata Kaisar dikalahkan, tidak ada yang bisa menekannya, jika bukan karena Kaisar Agung, sebagian besar alam abadi akan diratakan. Ledakan, ledakan, ledakan. Semua orang mendongak, dan pertempuran dalam kehampaan menjadi semakin sengit. Seorang jenderal dewa, dewa surga. Seperti Raja Abadi, seperti Dewa Iblis, membagi langit menjadi dua dunia besar, satu sisi seperti negeri dongeng yang luas, dan sisi lainnya seperti tanah iblis yang tidak bersalah, menabrak satu sama lain lagi dan lagi, setiap kali ada benturan, pasti ada lingkaran cahaya nirwana yang menyebar, dan alam semesta yang hancur akan runtuh. Engah. Engah. Pertempuran itu sengit, tetapi juga tragis. Hujan darah seperti hujan ringan, jatuh dari langit, menciptakan gambaran yang indah. Para dewa akan berdarah, dan para dewa juga akan berdarah. Semuanya adalah kaisar dan makhluk abadi, dan mereka akan menghancurkan langit kekuatan bumi, orang-orang di dunia hanya melihatnya, dan merasa terkejut. Ye Chen juga menonton, menggelengkan kepalanya dengan lembut. Gelengan kepalanya adalah untuk jenderal nomor satu. Terlihat bahwa jenderal dewa bukanlah lawan dari Tianzun. Surah Tianzun di masa jayanya sangat mendominasi. Dia memiliki postur untuk melawan dewa jenderal dengan mantap. Dia memiliki semangat juang yang tak terkalahkan. Bahkan suasana hatinya terinfeksi, dan darah tidak bisa tidak mendidih. Untuk sesaat, pikirannya sedang kesurupan, dan dia melihat bayangan Zhao Yun dari tubuh Tianzun, dan mampu berdiri bahu-membahu dengan Zhao Yun, surah Tianzun memang bukan penutup. Pada saat itulah kata-kata Kuang Yingji terukir di jiwanya. Itu adalah nama Tianzun, dan itu juga berlaku untuk nama orang yang cukup gila dan mendominasi, pisau ajaib melanggar semua hukum, dan pemahamannya tentang tao lebih tinggi dan lebih dalam dari yang dibayangkan. Orang yang merasa paling jelas adalah jenderal nomor satu. Hanya ketika dia benar-benar menghadapi yang mulia surgawi, dia menyadari bahwa dewa iblis itu menakutkan. Dia tampak tidak dapat diandalkan pada hari kerja, tetapi ketika dia terlibat dalam pertempuran, mimpinya membuat orang ngeri. Oin ini agak mirip dengan imajinasi Ye Chen, ketika dia tidak serius, dia seperti bajingan, ketika dia serius, dia seperti dewa perang, semangat juang yang tak terkalahkan telah menjadi kepercayaan tertentu. Tuan Ye Chen telah kehilangan angin. Dunia bergumam pada diri mereka sendiri, sejauh ini, mereka masih tidak tahu hubungan antara Ye Chen dan dewa jenderal, dan mereka masih menganggap dewa jenderal sebagai Tuan Ye Chen, yang bisa mengajar Ye Chen monster-monster itu, dalam pertempuran dengan Tianzun, sebenarnya dikalahkan oleh serangan asura Tianzun. Mungkin, Ye Chen akan keluar untuk mencari tempat. Monster besar itu menggosok dagu mereka, dan mereka tidak terlalu pendiam, dan mereka benar-benar ingin melihat Ye Chen bertarung dengan Tianzun. Bukannya mereka belum pernah bertarung sebelumnya, mereka pernah bertarung sekali ketika mereka diancam oleh Hin Ming. Namun, mereka diblokir di gerbang nantian pada saat itu, mereka belum pernah melihatnya, dan mereka ingin melihat apakah penguasa langit dari alam asura itu mengerikan, atau kaisar Agung Cu dari surga yang lebih kuat. Ye Chen mengambil guci, dengan ekspresi tenang di wajahnya. Meskipun surat Tianzun kuat, dia masih tidak sebaik Zhao Yun. Tianzun tidak bisa mengalahkan Zhao Yun, dan dia juga tidak bisa mengalahkannya. Dia masih memiliki kepercayaan diri ini. Ledakan. Ketika dia melihatnya, langit runtuh lagi, menyebar ke bawah, dan lebih dari selusin gunung diledakan. Pada titik ini, perang berhenti. Aku kalah. Kata jenderal pertama, menunjukkan senyum langka. Jenderal Dewa Kaisar Yun, tidak mematuhi yang lama akan mati, generasi yang lebih muda benar-benar hebat, Ye Chen adalah monster, surat Tianzun juga menentang langit, pada basis kultivasi seperti itu, dan pada usia seperti itu, dia memiliki perasaan seperti itu. Tao, yang membuatnya malu, itu adalah seorang kaisar remaja yang asli. Tianxing menyingkirkan pedang peri dan melangkah ke sutian selangkah demi selangkah. Jenderal Dewa masih bisa menerima kekalahan. Dia berjuang seumur hidupnya untuk melihat Tianzun memukulinya sampai mati, tetapi dia tidak bisa memenangkannya. Pertempuran ini, sejak awal, dia tahu bahwa akan ada akhir seperti ini. Harimau yang berjongkok, tersembunyi naga di surga, peritua yang mengerikan ada banyak hal, dan pelaku kejahatan yang menakutkan dapat ditemukan di mana-mana. Jenderal Dewa turun, tetapi surat Tianzun tidak. Di atas ketiadaan, dia merobek mantelnya yang berdarah dengan satu tangan, memegang pisau ajaib di satu tangan, dan meminum Gucci dengan yang lain. Setelah minum sebotol anggur, dia melemparkan Gucci sesuka hati, dengan aura yang kuat, menunjukkan arogansi dan sulit diatur, lingkaran Tao yang misterius di sekitar tubuh, menyatu dengan suaranya nyian naga. Semua orang di dunia terdiam, dengan tatapan bingung, seolah-olah dia benar-benar Dewa Iblis, berdiri di sungai panjang waktu, menatap langit dan bumi, dan dengan arogan memandang ke bawah kedelapan hutan belantara. Dengan suami seperti itu, kamu memiliki tubuh yang kuat, kamu tidak bisa menahannya. Taiyi meletakkan tangannya di tangannya, dan melirik Yue Xin, seorang pria yang bertarung dengan sengit, tidak mungkin buruk di tempat tidur. Yue Xin tersipu dan melotot tajam. Adapun Taiyi, sebelum dia bisa menunjukkan senyumnya yang menyedihkan, dia telah diusir oleh seseorang. Yang menendangnya adalah Raja Falun. Tendangannya begitu kuat sehingga dia hampir menendang kursi Taiyi. Jika adegan itu tidak pantas, reinkarnasi Dacu pasti akan menyeret Taiyi pergi dan mencari orang lain untuk menendangnya. Biarkan dia mengambilnya perhatikan baik-baik tempat yang tidak ada orangnya, apa gaya rakyatnya. Jangan melihatnya, naiklah. Tianzun memelintir lehernya dengan keras, dan kata-katanya seperti guntur, mengguncang langit abadi selamanya. Kata-kata ini, saya berkata kepada Ye Chen, saya tahu Ye Chen akan datang. Mudah untuk mengatakannya. Kendi di tangan Ye Chen juga dibuang begitu saja, dan dia bergoyang selangkah demi selangkah, menutupi seluruh tubuhnya dengan kecemerlangan abadi, seperti putaran matahari yang terik, penuh cahaya ilahi, menyinari ini malam yang gelap, dan menakuti mata dunia. Jika Tianzun adalah dewa iblis, dia seperti dewa perang, dikelilingi oleh naga perang emas, yang merupakan visi kecelakaan Zan. Wow, Marvin Ye benar-benar ada di sini. Tuan telah dikalahkan oleh yang lain, dan kamu adalah seorang magang, jadi kamu harus menemukan jalan kembali. Jika aku tidak salah, aku sudah mencapai surga ke-9. Aku sudah terbiasa dengan kecepatannya yang tinggi, dan dia adalah penjahat yang telah mengaktifkan hang tingkat dewa. Penampilan Ye Chen menyebabkan dunia mendidih. Mata terlalu banyak orang penuh dengan cahaya peri yang bersinar. Malam ini ditakdirkan untuk menjadi luar biasa, jika Anda benar-benar ingin menyaksikan pertempuran puncak, surat Tianzun dan Kaisar Chu Agung, siapa yang lebih lemah dan siapa yang lebih kuat, akan memberikan hasil di bawah perhatian mereka. Kamu, siapapun yang kamu inginkan untuk menang. Di bawah, Taiyi menarik ujung pakaian Yue Xin, dengan senyum di wajahnya. Ini, Yue Xinyu membuka mulutnya sedikit, tetapi dia tidak tahu. Salah satunya adalah kekasihnya, dan yang lainnya adalah pelindungnya, dua orang terpenting dalam hidupnya. Itu benar-benar membuat orang bingung. Nah, kamu gila. Di langit, Ye Chen telah memperbaiki tubuhnya, melelekan batang besi dengan kuali kekasihnya. Menghela nafas lega pada batang besi, dan menyekannya dengan kuat. Ya, jika Anda mengalahkan jenderal dewa keluarga saya, maka saya, Kaisar, akan bereinkarnasi dan harus mencari tempat untuk kembali. Nama belakang kami gila. Tianzun mengangkat bahu, masih memelintir lehernya dengan ganas, semangat juangnya tinggi dan membara seperti api. N. Episode 2787 membuat Anda gila. Ledakan. Dengan dialog sederhana, Ye Chen menghancurkan Ling Xiao dalam satu langkah, dan jatuh ke langit dengan sebatang tongkat. Kekuatannya luar biasa dan dapat menghancurkan ratusan ribu gunung dan sungai. Ayo. Dengan raungan yang mengguncang langit, Tianzun mengayunkan pedangnya ke atas, dan matanya yang cerah menyala seperti nyala api yang berkobar. Paong. Kapan. Ledakan. Dentang. Tiba-tiba terdengar suara benturan logam, memicu percikan api yang terang. Membuatmu gila, membuatmu gila. Adapun layar selanjutnya, kamu tidak perlu menontonnya, cukup dengarkan omelan Ye Chen. Dapat dikatakan bahwa sejak pukulan keras pertama, Tianzun tidak berdiri kokoh, dan dipukuli oleh kaisar dacu dari langit di timur ke langit kosong di barat. Tongkat itu sangat sombong bahkan pisau ajaib Tianzun pun hancur berkeping-keping. Engah. 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 Tianzun sengsara, sering berdarah, Ye Chen, pria itu, tidak menahan tangannya, dan dia ganas dalam menyerang mereka yang melawan pemukulan, dan memukulinya sampai mati ketika dia menangkapnya. Aku berkata, apakah orang gila itu disetubuhi. Raja Iblis Banteng mengangkat kepalanya, mulutnya setengah terbuka, dan dia tampak seperti babi mati. Sangat menyedihkan untuk disetubuhi. Raja Naga menelan ludah. Ketika harus bertarung, kamu harus menjadi kaisar cu. Semua orang yang bereinkarnasi menarik nafas dalam-dalam, dan masing-masing berbicara dengan sungguh-sungguh, mengungkapkan kebenaran. Saat melawan Tianqing, Tianzun begitu galak. Tidak tahan untuk menatap lurus ke arahnya lagi, dia membanting Ye Chen lebih kejam lagi, orang yang membantai kaisar tidak bercanda. Sepertinya kamu berharap Tianzun akan menang, dan tidak ada yang bisa dilakukan. Taiyi mengelus janggutnya, menghela nafas dan mendecakan lidahnya, dan jika dia terus bertarung dengan postur ini, Ye Chen bisa mengalahkan surat Tianzun sampai ke jembatan Naihe. Yue Xin tersenyum, tanpa sedikitpun keluhan di hatinya, tidak peduli siapa yang menang, keduanya adalah kerabat terdekatnya. Masa depan itu luar biasa. Meskipun keadaan pikiran Jenderal Dewa Pertama bersyukur, mata yang dia lihat pada Ye Chen sesaat kesurupan. Melihatnya, itu seperti melihat kaisar keluarganya, dengan kesombongan yang sama. Membuatmu gila, membuatmu gila. Teriakan Ye Chen begitu keras hingga bahkan menggelegar, suara yang penuh dengan kekuatan roh primordial mengguncang langit yang runtuh, dan para penonton juga terpana. Satu demi satu, telinga mereka yang berkultivasi tinggi berdengung. Sialan, tutup. Lolongan Tianzun tidak kalah dari Ye Chen, dia tidak bisa diam setelah dipukuli habis-habisan oleh Ye Chen, dan kesombongan sebelumnya secara bertahap dibungkam oleh pemukulan itu, kupikir aku sudah cukup. Mengerikan, aku tidak pernah memikirkannya, ada yang lebih menyebalkan, seperti Ye Chen, binatang buas, sangat kuat. Untuk beberapa saat, suasana hatinya kabur sesaat, dan dia selalu merasa bahwa bukan Ye Chen yang mengalahkannya, tetapi Zhao Yun. Dulu, Zhao Yun seperti Ye Chen, mengejarnya sepanjang jalan. Adegan sejarah selalu dimainkan dengannya, alam semesta tanpa Zhao Yun telah datang, tetapi ada bakat yang setara dengan Zhao Yun, dia ditakdirkan untuk ditekan kemanapun dia pergi. Kesal, dia kesal, perang. Diiringi lolongan, pria ini ditampar wajahnya, dan larangan itu langsung dilepaskan, dan kekuatan tempurnya meningkat drastis. Setelah itu, dia dipukul lebih keras. Tidak peduli seberapa kuat hukum terlarang itu, itu tidak bekerja dengan baik untuk Ye Chen. Pemakaman langit reinkarnasi yang besar akan memberi tahu dia mengapa bunganya begitu merah. Tapi dia sangat memotivasi diri sendiri, semakin dia berkelahi, semakin termotivasi dia, dan semakin termotivasi dia, semakin buruk dia bercinta. Tidak mungkin, siapa yang menyuruhnya menghadapi dewa perang. Tidak pernah ada kekalahan dalam pertempuran di tingkat yang sama, dan ada juga tubuh suci kuno yang mendominasi, dilemparkan seperti emas, berlian tidak bisa dihancurkan, dan semua sihir tidak terkalahkan. Tongkat besi tidak ganas biasa, menghancurkan semua sihir dengan satu batang. Engah, engah, engah. Cahaya darah di kehampaan sangat halus dan indah, dan setiap kali berkedip, itu akan mengguncang hati orang. Mata dunia memandang Ye Chen kagum, kagum dengan kekuatan tempurnya, begitu kuat hingga membuat orang tercengang. Dan mata dunia memandang Tianzun juga kagum, kagum dengan kulitnya yang kasar dan dagingnya yang tebal, dia sangat tahan. Tongkat Ye Chen begitu mendominasi, akan sangat masam bagi siapapun yang terkena itu. Dan Tianzun, setelah begitu banyak tongkat, masih hidup dan menendang. Pertarungan bebas ketegangan memiliki akhir yang bebas ketegangan. Ria gila itu dipukuli menjadi domba kecil yang jinak oleh kaisar bernama Ye Chen satu demi satu. Adapun Ye Chen, dia tidak turun. Dia berdiri di tempat Tianzun berdiri sebelumnya, dan meniru Tianzun. Dia melepas pakaiannya yang berdarah dan bertelanjang dada. Seluruh rangkaian gerakan ini sepertinya mengatakan, saya gila, jadi saya akan melakukannya jika saya menolak untuk menerimanya. Perihuasan menutup mulutnya dan tersenyum, kepala sekolahnya masih sangat terhibur. Tuan Suci mendominasi. Setiap kali ada plot seperti itu, selalu ada teriakan, suara orang yang bereinkarnasi tidak pernah mengecewakan orang. Kaisar ke-10, yang dapat menahan adegan kemanapun dia pergi. Agresifitasnya selalu mempesona. Putra Dewa Kunlun mendecahkan lidahnya dan terus menyeringai. Para Dewa dan Dewi Si Yue memberi Ye Chen pandangan kosong, aku tahu kamu gila, turunlah. Misalnya, orang tua seperti kepala sekolah Si Yue dan kepala sekolah Kunlun memiliki ekspresi yang dalam di wajah mereka. Seorang pria bermarga gila dipukuli menjadi domba. Dan pria bernama Ye Chen itu bahkan lebih gila dari itu. Perbedaannya adalah tidak ada yang berani naik dan mengalahkan Ye Chen. Jika Anda ingin bertarung dengan pria itu, tidak masalah apakah Anda bertarung atau tidak. Melihat wajah Tianzun, tidak gelap seperti biasanya, sangat memalukan untuk memberi tahu Zhao Yun bahwa itu kembali ke alam semesta asli, memalukan untuk dipukuli kemanapun Anda pergi. Apakah kamu jujur? Sekarang, Yue Xin mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Tianzun menarik nafas dalam-dalam, berbalik dengan sikap mendominasi, mengambil Yue Xin dan pergi, dia sangat marah malam ini, dan harus mencari tempat untuk melampiaskan amarahnya. Yue Xin benar-benar bingung, dan pipinya langsung memerah. Meskipun menjengkelkan melihatnya, cukup menjadi menantu dacu. Orang-orang yang bereinkarnasi menggosok dagu mereka. Meskipun mereka tidak bisa mengalahkan guru suci keluarganya, mereka juga orang-orang kejam yang bisa bertarung dan melawan. Dia besar, dan ada satu talenta lagi. Pertarungan berakhir, kerumunan berangsur-angsur bubar, dan sebelum pergi, mereka masih penuh dengan ide. Yue Chen akhirnya turun, melambaikan tangannya, dan bergegas ke dasar huasan dalam sekejap. Dao Yun dari huasan berkeliaran, dan Dao bergema. Yue Chen melangkah ke lautan awan selangkah demi selangkah, dan menemukan di Yun dengan sangat akurat. Kemudian, dia mengeluarkan labu emas ungu kecil dan membuka tutup labu itu. Tiba-tiba, pusaran itu muncul kembali di mulut labu kecil itu. Dalam imajinasi, gambar paus labu kecil yang menelan sapi dan menyerap kaisar Yun tidak muncul, tetapi kaisar Yun ditelan, tetapi itu hanya jejak. Yue Chen mengangkat alisnya, dia bisa mengumpulkan kaisar Yun yang tersisa di dunia, tapi sekarang ada begitu banyak kaisar Yun di sini, dia tidak bisa menelannya. Dia meletakkan labu kecil itu, bangun tanpa sadar, dan bergegas ke langit. Di puncak tertinggi Chang Miao, dia memperbaiki tubuhnya, membuka mata abadi samsara, dan melihat ke bawah, menghadap ke lima gunung. Ini adalah pertama kalinya dia berdiri begitu tinggi dan melihatnya dengan sangat tenang. Melihat ini, dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Seperti yang dia harapkan di masa lalu, lima gunung dihubungkan oleh kaisar Yun. Setiap gunung adalah formasi, dan dukungan formasi adalah kaisar Dao Sen Yun, yang mempertahankan formasi besar dalam kegelapan. Dia tidak yakin apakah itu adalah reinkarnasi Great Array, tapi pasti terkait dengan penghalang surgawi. Pada saat ini, dia harus memahami arti keberadaan Dao Zhu dan Underworld Emperor. Kedua kaisar ini sebenarnya adalah posisi, posisi paling sentral. Oleh karena itu, mereka tidak dapat melakukannya tanpa dua dunia surga dan neraka, begitu mereka pergi, formasi dunia bawah akan hancur. Dengan cara ini, langit dan dunia bawah akan sepenuhnya terekspos ke mata alam iblis surgawi, dan itu akan menjadi malapetaka. Kaisar tidak berdaya, tetapi Ye Chen, yang benar-benar memahami ketidakberdayaan ini, tidak dapat campur tangan bahkan jika dia melihat api perang di dunia. Ye Chen kembali ke dasar gunung Hua. Sebelum turun, dia pergi ke puncak Cian untuk melihatnya. Jika ada sesuatu yang indah tentang fajar musim semi, dia harus melihatnya. Sangat disayangkan bahwa teknik penyembunyian Tianzun benar-benar misterius, saya melihat loteng kecil bergoyang berirama, dan hanya mendengar suara terengah-engah dan rangan centil wanita itu, selain itu, tidak ada yang lain, tidak ada dia tidak melihatnya dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia terpesona dengan bintang emas di matanya. Setelah mengumpulkan labu kecil, Ye Chen duduk di puncak gunung, menatap langit dengan tenang. Suatu hari lagi, dia akan dapat kembali ke surga, premisnya adalah dia harus menerobos lautan yang kacau. Orang-orang yang bereinkarnasi datang, masing-masing membawa kendi anggur dan tersenyum. Sambil mengobrol dan tertawa, aroma anggur meresap ke seluruh puncak Cian. Dan Ye Chen, pada akhirnya, tidak mengungkapkan api perang di surga. Adapun bagaimana orang yang bereinkarnasi kembali ke surga, leluhur Tao harus memiliki pengaturan. Orang yang bereinkarnasi tetap berada di dunia manusia. Malam berlalu dengan tenang. Di pagi hari, sebelum langit cerah, ada arus orang berkumpul menuju tanah abadi Feng Chan. Benar, hari ini ada kegembiraan yang luar biasa, Putra Kunlun dan Dewi Hua San. Di masa lalu, upacara pernikahan yang baik terganggu karena invasi pengadilan surgawi, dan itu benar-benar kacau, sekarang tidak ada perang di dunia atas dan bawah, dan ada seorang kaisar agung yang bertanggung jawab. Gunung Kunlun penuh dengan orang lagi. Hampir semua kekuatan terkenal yang dapat diperingkat memiliki orang yang datang, dan kepala sekolah ada di sana secara pribadi. Adegan itu bahkan lebih megah dari yang terakhir kali. Hal utama adalah, untuk menyelamatkan muka Ye Chen, bukankah kamu harus datang saat Dewi Hua San menikah. Ye Chen, yang merupakan kepala sekolah Hua San, tidak akan pernah absen. Pada hari terakhir, dia akan memberi pasangan itu berkah yang layak mereka dapatkan, dan mengakhiri pesta surgawi dengan sempurna. Dalam tiga atau dua tahun terakhir, itu juga akan menjadi bagian integral dari ingatannya. Pengantin wanita di bawah sorotan semua mata tak tertandingi. Di antara para wanita di dunia, mempelai wanita adalah yang paling cantik. Memang benar wanita berbaju pengantin membuat semuanya redup. Secantik apapun seseorang, tidak ada yang bisa menandingi masa mudanya. Aku akan menikah ketika aku kembali. Ye Chen menggosok dagunya, memikirkan masalah ini, menikah satu hari dapat membawa banyak hadiah. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, dia mendengar ledakan, mengguncang dunia. Hanya dalam sekejap, gunung-gunung peri yang tak terhitung jumlahnya terguncang hingga runtuh. Istana-istana yang tak terhitung jumlahnya diledakan oleh keterkejutan itu, dari puncak kuasi kaisar hingga junior yang kental, pikiran bergetar. Setan surgawi. Ye Chen Huo berdiri dan naik ke langit dengan satu langkah. Matanya penuh cahaya, dan dia melihat ke seluruh alam semesta dengan semua penglihatannya. Naik. Tegak. End. Episode 2788 Ilusi Kaisar. Ledakan. Gemuruh. Alam semesta yang cerah tertutup rapat dengan awan gelap, seperti tirai hitam yang menutupi langit, menyembunyikan cahaya yang seharusnya ada di dunia. Saat itu siang, tetapi dalam sekejap berubah menjadi malam. Awan terkoyak oleh guntur dan kilat, dan ada pola aneh yang mengalir, yang tampaknya samar-samar terlihat. Kekuatan mengerikan telah menyelimuti dunia atas dan bawah. Formasi Ziksian Tiandi. Ye Chen bergumam pelan, berpikir bahwa pemandangan seperti ini adalah metode iblis yang biasa. F. Apa yang terjadi? Terlalu banyak orang yang berdiri dan menatap langit dengan bingung, terutama generasi muda, wajah mereka sudah pucat. Mata para tetua semua menyempit menjadi garis. Mereka telah hidup lama dan telah melihat banyak hal. Bukannya mereka belum pernah melihat pilar optimus. Itu jahat dan tirani, tetapi setiap kali muncul, itu akan terjadi. Dihancurkan oleh gelombang kekuatan, dihancurkan di tempat. Sekarang tampaknya kekuatan penghancur yang menghancurkan pilar sihir pasti datang dari kaisar surga. Ini jantung berdebar-debar. Kepala sekolah Kunlun mengerutkan kening, tubuh lamanya tidak bisa menahan gemetar. Hal yang sama berlaku untuk orang tua lainnya. Bahkan mereka gemetar, apalagi para junior, pikiran mereka gemetar, jiwa mereka diliputi hawa dingin, mereka selalu merasa diawasi oleh dewa kematian, dan mereka dapat diseret ke Jeyu kapan saja. Ye Chen telah mencapai langit dalam satu langkah, dan langsung pergi ke sisi itu. Berdiri berdampingan dengannya adalah surat Tianzun, firasat sebelumnya memang terpenuhi, memang ada invasi iblis surgawi, dan itu datang begitu cepat. Pergi dan lihat. Orang-orang yang berpartisipasi dalam upacara pernikahan terbang berkelompok. Di belakangnya, putra Dewa Kunlun dan Dewi Guasan saling memandang ke samping dan mengeluarkan batuk kering. Bukan yang paling memalukan, hanya lebih memalukan. Apa-apaan, mengapa begitu sulit untuk menikah? Yang pertama adalah invasi surga, dan yang kedua adalah invasi iblis surgawi. Mereka sangat pandai mengatur waktu. Saya tidak tahu apakah akan ada ngengat ketika mereka melangsungkan pernikahan, atau jika mereka berkumpul ya, memprovokasi murka langit dan bumi. Tersenyum tak berdaya, keduanya merobek pakaian merah cerah mereka, dan melangkah ke dalam kehampaan. Cepat, cepat. Suara mendesak datang satu demi satu, dan dunia atas dan bawah penuh dengan orang, seperti aliran, berkumpul menuju Nantianmen. Fluktuasinya terlalu besar, dan seluruh surga terkejut. Di sini untuk memberikan kepala lagi. Di tengah gunung buzu, Kaisar Suan menggantung di udara, melihat ke arah Nantianmen dengan tangan di tangannya. Hantu Kaisar telah mewarisi ingatan Kaisar, dan dia sangat membenci Iblis Surgawi, tetapi setiap kali Iblis Surgawi datang ke surga, dia yang paling bersemangat hancurkan dengan satu pukulan. Kali ini, Hongjun tidak menghancurkan pilar sihir, kemungkinan besar dia ingin membiarkan Iblis itu masuk. Apakah kamu ingin memulai pembunuhan besar-besaran? Kaisar Suan tersenyum, matanya membelalak, dan dia ingin melihat Kaisar Agung membantai Iblis. Wan leluhur, Iblis Surgawi telah menyerang. Alam abadi Taisang penuh dengan teriakan, dan nadanya cukup tergesa-gesa. Tanpa mereka ingatkan, leluhur Dao sudah keluar dari gunung, berjalan selangkah demi selangkah, melirik Chang Miao, melirik formasi Zeksian Tiandi, tetapi tetap acuh-ta'acuh tampilan konyol. Bersenandung. 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 Di gunung Nantianmen, pilar setan langit berdengung, lapisan lingkaran cahaya hitam tersebar di seluruh dunia, dengan radius jutaan mil, tidak peduli gunung, istana, atau kota kuno, semuanya rata dengan tanah dan berubah menjadi sebidang tanah hangus di mana tidak ada sehelai rumput pun yang bisa tumbuh. Para veteran pengadilan surgawi di Nantianmen juga langsung berubah menjadi abu, melangkah ke reinkarnasi alam surga. Apakah itu pilar optimus? Ada makhluk abadi tua yang bergegas mendekat, menonton dari kejauhan, tetapi mereka tidak bisa menahan gemetar, terlalu banyak dari mereka yang melihat pilar optimus untuk pertama kalinya, dan terlalu banyak dari mereka yang baru mendengarnya di legenda. Lebih banyak orang datang, satu demi satu, menutupi bumi dan langit. Ada juga banyak figur di pinggiran, dan banyak puncak gunung yang tidak runtuh penuh dengan figur. Ye Chen juga tiba, berdiri di depan, dengan kakinya di sungai periemas, kepalanya menggantung di atas langit berbintang yang luas, mencium bau nafas iblis surgawi, darahnya tidak bisa membantu tetapi mendidih, dan dia tidak bisa menyembunyikan niat membunuhnya. Kalian benar-benar menarik. Tianzun menghela nafas dan melirik Yue Xin di sampingnya. Tubuh halus Yue Xin gemetar, dan ada kabut di matanya, tapi itu memadat menjadi embun beku. Hal yang sama berlaku untuk orang-orang yang bereinkarnasi, dengan kebencian di mata mereka. Di kehidupan sebelumnya, itu juga merupakan pilar ajaib yang mengirim setan yang tak terhitung jumlahnya, melahap jiwa dacu, dan juga melahap gunung dan sungai besar, ingatan mereka berdarah. Yue Xin tetap diam, hanya menatap pilar ajaib. Dia memiliki harapan, dan berharap di antara iblis yang datang kali ini, akan ada orang yang bereinkarnasi dari kampung halamannya. Kaisar ada di sini. Seseorang berseru kaget, membuat dunia menatap Chang Miao. Di atas ketiadaan, leluhur Dao memanifestasikan tubuh aslinya, seolah-olah berdiri di akhir tahun, jauh dan tak tersentuh, bahkan suara Dao Tianyin kuno dan berubah-ubah, sedangkan keos Dao berevolusi menjadi langit dan bumi. Kedatangannya membuat orang-orang yang gelisah langsung merasa nyaman. Meskipun pilar optimus menakutkan, ada seorang kaisar agung yang duduk di surga mereka. Dao Zhu mengabaikan pilar sihir itu, tetapi tidak berusaha menghancurkannya. Seperti yang dikatakan kaisar Suan, dia akan memulai pembunuhan besar-besaran, dan sudah bertahun-tahun tanpa akhir, dan dia belum pernah mencicipi darah iblis. Inilah harapan Ye Chen, jangan menghancurkan pilar sihir begitu cepat, setidaknya biarkan dia melihat iblis itu, jika ada orang yang bereinkarnasi di dalamnya, dia akan membawa mereka kembali ke kampung halamannya. Dao Zhu bergerak dan menjentikkan lengan bajunya. Segera, bumi dalam kekacauan, satu demi satu pilar tembaga kuno keluar, langsung ke langit yang luas, pesona penyegelan surga yang besar menjebak seluruh dunia. Kemudian, melihat alis Dao Zhu lagi, seberkas cahaya kaisar terbang keluar. Itu bukan kaisar guang, tapi piring giyok, diukir dengan sembilan istana dan delapan trigram, dan diukir dengan merek kaisar, itu adalah senjata kaisar kelahiran leluhur Tao, dan itu adalah piring giyok keberuntungan legendaris. Hidangan giyok menggantung di kabut, seperti lingkaran matahari yang terik, menerangi dunia, dan gumpalan udara yang kacau menggantung dari langit, seperti hujan peri yang kacau, memelihara alam semesta, tersembunyi dalam ketiadaan jika ada jalan yang gelap. Orang-orang di dunia melihatnya dengan bingung, karena itu juga merupakan senjata kekaisaran, pelat giyok keberuntungan jauh lebih misterius daripada cambuk ajaib, diukir dengan tiga ribu cara, dan keberuntungan menciptakan alam semesta. Ilusi Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, penglihatannya cukup tinggi, dan dia tahu bahwa leluhur Tao menggunakan pelat batu giyok yang beruntung untuk memadatkan ilusi, menutupi langit dan bumi, dan juga menutupi pilar optimus. Arti leluhur Tao sangat jelas. Unggu, iblis yang akan keluar dari pilar sihir akan jatuh ke dalam ilusi kental dari leluhur Tao saat dia keluar. Tidak ada yang bisa lepas dari ilusi yang diciptakan oleh Emperor Pig. Ye Chen menarik nafas dalam-dalam, merasa lebih berterima kasih kepada Tao Zu di dalam hatinya. Iblis surgawi yang jatuh ke dalam ilusi akan kehilangan akal sehatnya dan menjadi mayat berjalan tanpa kekuatan serangan, dan dia dapat menemukan reinkarnasi dengan lebih mudah. Bersenandung 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 Pilar sihir berdengung lagi, seolah-olah semacam penghalang telah dibuka, tidak ada yang terlihat, dan iblis yang bergolak dan berjatuhan terlihat pertama kali, menyapu iblis surgawi, masing-masing mengenakan baju besi hitam pekat, memegang pedang es, dengan mata merah, penuh tirani, seperti setan dari neraka. Melihat ini, Junior yang lemah secara mental menjadi pucat karena ketakutan. Pergi menemui yang lebih tua, mereka masih tenang. Meskipun iblis di langit menakutkan, langit tidak tertutup pergi dan lihat langit, dan tempelkan seorang kaisar. Dengan dia menjaga di sini, tidak peduli berapa banyak iblis surgawi yang datang, itu akan sia-sia, bahkan kaisar pun tidak membunuh. Iblis surgawi bergegas keluar, dan melolong keras, seperti sosok wangyang, menyerang ke segala arah, menelan langit dan bumi sepanjang jalan, satu demi satu, gunung-gunung diratakan satu demi satu. Satu demi satu, kota-kota kuno runtuh satu demi satu. Potongan-potongan makhluk hidup dibantai satu demi satu. Kemana pun mereka lewat, ada gunungan mayat dan lautan darah. Itu benar-benar neraka yang tak ada habisnya. Namun, itu hanya dunia di mata iblis. Nyatanya, saat iblis keluar dari pilar sihir, dia memasuki ilusi leluhur Tao, mereka menyerbu dan membunuh dalam ilusi, dan mereka juga membunuh dalam ilusi. Tapi di dunia nyata, ketika mereka sedang berjalan, mereka tiba-tiba berhenti, seperti patung batu yang berdiri di sana, tidak bergerak, dengan ekspresi kusam dan mata kosong, mereka benar-benar menjadi mayat berjalan, mungkin lebih tepatnya disebut boneka. Ilusi kaisar benar-benar mendominasi. Suratian Zun mendecahkan lidahnya, mengangkat matanya tanpa sadar, dan melirik ke piring giok keberuntungan. Dimanapun piring giok bersinar, itu adalah ilusi, apalagi setan, bahkan dia melangkah ke dalamnya, hal yang sama akan terseret ke dalam ilusi. Kenapa kamu tidak bergerak? Para junior yang tidak tahu mengapa semuanya menggaruk-garuk kepala. Jutaan iblis surgawi bergegas keluar dan berdiri diam. Ini tidak persis sama dengan gambaran yang mereka bayangkan. Para tetua telah mengetahuinya, bukan karena iblis tidak bergerak, tetapi mereka diseret ke dalam ilusi oleh kaisar. Bagus. Chaos Kaulgron kehabisan tubuh Ye Chen. Dia sangat optimis tentang hidangan batu giok keberuntungan, dan dia selalu ingin ditelan oleh orang lain. Jika dia menelan artefak kaisar, itu bisa dicerna selama ratusan tahun, dan dia tidak perlu makan selama ratusan tahun. Hentikan kamu. Orang yang berlari bersama adalah Chaos Fire, yang sepertinya tahu apa yang dipikirkan oleh Chaos Kaulgron. Levelnya tidak tinggi, tetapi cita-citamu sangat besar, dan kamu ingin menelan puncaknya senjata kekaisaran dan mencekikmu sampai mati. Dibandingkan dengan dua lainnya, Ye Chen, sebagai master, cukup pendiam, matanya seperti dua obor, berdiri di langit berkabut, menghadap kesetan, satu persatu, jika ada orang yang bereinkarnasi, akan sulit untuk melarikan diri di Amata Dharma. Sayangnya, tidak ada yang ditemukan. Dia sedang mencarinya, dan Tai Sang Lao Jun dan yang lainnya juga mencari orang yang bereinkarnasi. Ada juga reinkarnasi di dunia surga. Seseorang yang telah menderita malapetaka mungkin telah bereinkarnasi ke alam iblis surgawi. Sama seperti Ye Chen, mereka semua menggelengkan kepala tanpa daya. Bersenandung. Karena tidak ada reinkarnasi, lempengan batu giok keberuntungan menunjukkan kekuatannya, bersenandung dan bergetar, dan badai surgawi mengguyur dunia. Iblis surgawi yang terkontaminasi oleh badai itu langsung berubah menjadi abu, dan itu luar biasa dalam ilusi. Mereka sudah memasuki jalan huangkuan. Dengmung pilar ajaib tidak pernah berhenti. Setiap kali ada kejutan, pasti ada iblis surgawi yang keluar, iblis yang mengerikan, amukan yang berjatuhan, kerumunan hitam, mati rasa kulit kepala orang-orang yang menonton, bukan satu atau dua, itu jutaan juta. Namun, tidak peduli berapa banyak orang yang datang, itu tidak berguna, setelah meninggalkan pilar ajaib, Anda akan memasuki ilusi. Setelah sekian lama, para junior juga telah melihat petunjuknya, mereka akan sering melihat ke langit, melihat piring giok keberuntungan, pancaran yang menyinari dunia, dan membawa kekuatan sihir tertinggi, yang dapat mengganggu pikiran orang. Apakah mereka semua berkicau dalam ilusi? Bagaimana dengan mengatakan bahwa leluhur adalah kaisar? Ilusi yang dia ciptakan benar-benar mendominasi, puluhan ribu setan datang ke surga, dan mereka semua menjadi hiasan dan membantai semut. Fakta telah membuktikan sekali lagi betapa pentingnya memiliki seorang kaisar yang duduk sebagai penanggung jawab. N. Episode 2789 berlanjut. Bersenandung. 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 Di gerbang nantian yang bobrok, pilar optimus berdengung tanpa henti. Lebih banyak setan surgawi keluar, menyapu langit dengan roh jahat yang luar biasa. Semua dewa perkasa, dan ada banyak kaisar semu. Lebih banyak alam semu kekaisaran. Banyak yang datang, banyak yang terbunuh. Raja Iblis Banteng meletakkan tangannya di tangannya, ekspresinya sungguh-sungguh. Kebanyakan orang di dunia juga seperti ini, kebanyakan dari mereka telah menjadi penonton, menyaksikan kaisar menunjukkan kekuatannya. Engah. 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 Nasib baik kaisar giyok bergetar, dan ada badai petir lagi yang jatuh dari langit, benar-benar guntur yang menghancurkan dunia. Itu adalah gambar di bawah, dan dunia benar-benar melihat betapa menakutkannya Dao Zhu. Semua di bawah kaisar adalah semut, yang merupakan penjelasan yang bagus hari ini. Ini juga, keadaan pikiran orang-orang Da Zhu yang bereinkarnasi tidak dapat digambarkan. Berpikir kembali ke masa lalu, untuk melawan invasi Iblis Surgawi, Zhu yang agung berperang melawan invasi Iblis Surgawi, hampir memusnahkan seluruh pasukan yang terdiri dari 90 juta jiwa pahlawan. Inilah perbedaan antara memiliki seorang kaisar dan tidak memiliki seorang kaisar. Di atas langit, Taishang Lao Jun dan yang lainnya menggelengkan kepala lebih dari satu kali. Ye Chen juga sama, kecewa lagi dan lagi. Namun mata mereka tidak pernah meninggalkan pilar Optimus, memindai setan langit yang telah terbunuh satu persatu, mencari reinkarnasi dari setiap keluarga. Mereka tidak bergerak, tapi Dao Zhu mengalihkan pandangannya ke samping. Apa yang dilihat Dao Zhu adalah dunia bawah, dan ekspresinya agak aneh. Sebenarnya ada pilar Iblis Surgawi di dunia bawah, yang terjepit di antara langit dan bumi, dan itu juga merupakan invasi Iblis Surgawi. Sejak itu dua dari mereka menjaga dua alam langit dan dunia bawah, itu adalah pertama kalinya melihat Iblis Surgawi. Secara bersamaan menyerbu dua alam langit dan dunia bawah. Ini memalukan. Underworld Emperor menempel di Chang Miao, dan dia juga merupakan senjata ajaib dari takdirnya sendiri. Kecemerlangan senjata kaisar menerangi alam semesta, dan semua Iblis yang keluar dari pilar sihir ditarik ke dalam ilusi oleh dia. Sebagai kaisar yang sama, dia dan Dauzu melakukan hal yang sama. Bedanya, Dauzu dan yang lainnya sedang mencari reinkarnasi. Tapi kaisar dunia bawah langsung, sekelompok Iblis Surgawi ditarik ke dalam ilusi, dan kemudian dimusnahkan dengan kejam di saat berikutnya, kaisar dunia bawah tidak memiliki keraguan, dan membunuh mereka dengan senang hati. Dauzu tidak menanggapi, memalingkan matanya sedikit, dan melihat ke dunia manusia. Ada setan yang menyerang langit dan dunia bawah. Mungkin akan ada satu di dunia manusia. Apa yang meyakinkan dia adalah bahwa meskipun pertempuran antara surga dan banjir sengit, tidak ada Iblis yang turun. Ketika dia melihatnya, Jiang Taigong telah turun ke dalam kehampaan dan mendarat di pasukan Iblis Surgawi. Dengan jentikan tangannya, dia mengambil jenderal Iblis Surgawi. Itu adalah orang reinkarnasinya dari alam surga, dan dia juga orang reinkarnasi pertama yang dia temukan setelah Iblis menyerbu alam surga. Meskipun dia adalah karakter kecil yang tidak mencolok, bagaimanapun juga dia adalah orang dari alam surga. Di sisi lain, mata Yechen memerah, dan dia tidak melihat setengah dari reinkarnasi. Bersenandung. Pilar sihir berdengung, dan lingkaran cahaya hitam menyebar lagi. Energi Iblis di dalamnya mengamuk, dan potongan-potongan Iblis Surgawi keluar, dengan wajah ganas, penuh kenikmatan, tetapi hanya sesaat, mereka memasuki ilusi kaisar, sekali dalam ilusi, tidak perlu keluar. Jika tidak ada reinkarnasi, Dauzu akan mengirim mereka ke dunia bawah. Tutut tut tut. Kaisar Suwan menghela nafas, dengan kaisar agung duduk sebagai penanggung jawab, dia marah, dan membunuh Iblis seperti bermain. Yang abadi di surga juga merupakan penonton setia. Tetapi orang-orang reinkarnasi dari Gritchu tertawa tak berdaya. Jika Gritchu memiliki seorang kaisar di masa lalu, perang akan sangat menyedihkan. Dunia manusia dan dunia surga pernah menjadi milik surga, mengapa celahnya begitu besar. Seorang kaisar sudah cukup untuk mengubah dunia. Ada reinkarnasi. Untuk pertama kalinya, Ye Chen bergegas turun ke langit seperti cahaya yang bersinar. Setelah itu, Jenderal Iblis Surgawi berambut merah dibawa pergi olehnya. Dia tidak diragukan lagi adalah reinkarnasi Da Chu, dan dia juga anggota dari Sekte Heng Yue. Dia dari generasi yang sama dengan Yang Ding Tian. Dalam hal senioritas, dia harus memanggilnya Paman. Dan dia tidak pernah berpikir bahwa dia juga akan bereinkarnasi di alam Iblis Surgawi. Ye Chen sangat bersemangat, jika ada yang pertama, akan ada yang kedua. Dia segera merapal mantra, satu dao mengubah ribuan, ditambah reinkarnasi melawan dunia, darah reinkarnasi dibubarkan, dan ingatan reinkarnasi juga dibubarkan, dan kemudian disegel di dunia kecil, dan itu akan dibangunkan. Setelah Iblis menyerang, ayolah, ini utuh. Kakek datang dan memanggil reinkarnasi yang dia temukan. Ada beberapa tugas teknis yang tidak dapat dilakukan oleh leluhur Tao, dan mereka tidak melakukannya secara menyeluruh, tetapi Ye Chen melakukannya dengan cukup lancar. Siapa yang membiarkan dia bereinkarnasi? Bekerja sama dengan Taoisme, kekuatan ilahi tidak terduga. Ye Chen tidak pernah menolak, dia harus membantu. Hal seperti ini masih ada konsumsinya, melibatkan Iblis dan reinkarnasi, dan konsumsinya cukup besar, jika kekuatan reinkarnasi hilang, hilang, dan sulit untuk menebusnya. Jika tidak, dia mungkin akan turun dan memilih beberapa jenderal Iblis surgawi yang kuat, yang luar biasa, dan setelah mencairkan darah dan ingatan mereka, dia bisa menjadi manusia surga. Setelah itu, pilar sihir berdengung terus-menerus, dan semakin banyak setan datang. Orang-orang di surga bekerja sama dengan pencuri secara dipercaya, diam-diam, leluhur Tao duduk dalam ketiadaan dan bertanggung jawab untuk menyeret setan yang terbunuh ke dalam ilusi, sementara Ye Chen dan yang lainnya fokus untuk menemukan reinkarnasi. Kakek sering turun ke langit, mengambil setan langit, dan mengirimkannya ke Ye Chen. Melihat tindakannya, dunia cukup bingung. Mereka tidak tahu apa artinya mengambil setan langit. Mungkinkah ada kerabat di pihak setan langit? Dibandingkan dengan Jiang Taigong, panen Ye Chen jauh lebih sedikit. Sejak iblis surgawi menginvasi alam surga, dia hanya menemukan satu reinkarnasi dari Grichu, dan dia sangat lelah. Setiap kali dia mengusir iblis surgawi, dia menyianyiakan satu kali, dan setiap kali bahkan lebih buruk. Ayo, mari kita lanjutkan. Kakek datang lagi dan mengirim tiga setan surgawi. Mereka baru saja ditemukan, dan itu bukan slip biasa. Jika ditemukan, mereka akan mengirimnya ke Ye Chen. Kulit Ye Chen agak gelap, dan dia kelelahan, jadi dia tidak tahu bagaimana mengungkapkan belasungkawa. Dalam ketiadaan, leluhur Tau berdiri dengan anggun, memandangi pilar optimus, tentara udang dan kepiting memandang rendah dirinya, dan hanya menunggu kaisar alam iblis surgawi. Sebelumnya, siapapun yang melihat pilar optimus akan langsung menghancurkannya di tempat. Kali ini, dia harus menangkap ikan besar, dan ikan besar ini adalah kaisar dari alam iblis surgawi. Kaisar agung dari alam puncak, dengan modal ini, belum lagi kaisar langit dari alam iblis surgawi, bahkan jika dia bisa datang, dia akan musnah. Kaisar Zun memiliki kekuatan tempur kaisar langit, jadi dia dapat melakukan hal yang sama. Di mana orang-orang, setan lain keluar dari pilar ajaib, dan dia terkejut melihat tidak ada setengah dari setan itu. Sebelum dia bisa mengetahuinya, dia terseret ke dalam ilusi kaisar. Itu akan menjadi gerbang neraka, yang mengarah langsung ke jalan huangkuan. Itu bukan tempat yang baik untuk pergi, tetapi dia ingin datang ke surga. Di sana adalah seorang kaisar agung di puncak yang menghalangi pintu, jadi mereka dikutuk. Pada akhirnya, juga tidak mudah bagi kaisar untuk datang. Hati nurani langit dan bumi, setan langit awalnya menuju dunia manusia. Ada juga iblis surgawi yang menginvasi dunia bawah, dan target mereka juga dunia manusia. Namun, mata mereka tidak terlalu bagus, dan bidikan mereka tidak terlalu akurat. Kedua pilar optimus dengan sempurna menghindari dunia manusia, satu dimasukkan ke surga, dan yang lainnya dimasukkan ke dunia bawah. Ada kaisar agung duduk di dunia neraka. Bersenandung. Gerakan dengungan pilar optimus menjadi semakin tirani. Tapi kali ini, gemetar adalah yang paling keras, dan halo hitam terlihat menyebar, yang lebih menakutkan daripada yang sebelumnya, karena halo ini membawa prestise kaisar yang ekstrim, bukan prestise kaisar seperti senjata kaisar, yang mana dapat dibandingkan. Hebat. Kaisar agung. Hati para dewa bergetar, dan mereka menatap pilar setan langit. Seorang kaisar dari alam setan surgawi akan datang, dan mereka akan menyaksikan acara akbar dua kaisar di satu kehidupan meskipun mereka bermusuhan, mereka juga kaisar. Ah. Mungkin, Anda masih bisa melihat mitos tentang kaisar itu. Mata Yechen berbinar, dan mata kakeknya juga berbinar. Dan mata yang paling cerah adalah milik Dao Zhu Hongjun. Setelah bertahun-tahun, sudah waktunya baginya untuk melatih otot dan tulangnya, beristirahat dari jadwalnya yang padat, dan membantai seorang kaisar iblis untuk menekan keterkejutannya. Di bawah perhatian semua orang, sebuah kaki yang memakai sepatu tempur melangkah keluar dari pilar sihir. Segera, tubuh kaisar yang sebenarnya muncul dengan sempurna. Sialan. Melihatnya, Yechen tiba-tiba bersumpah, melolong dengan dominan. Kaisar itu adalah orang yang bereinkarnasi. Pes, ada bab lain nanti, nanti. N. Episode 2790 Reinkarnasi Paling Menakjubkan. Sumpah kaisar cu penuh dengan kekuatan roh primordial. Para junior tercengang oleh keterkejutan itu. Para tetua begitu terguncang sehingga mereka semua gemetar. Pada saat ini, bahkan Taishang Lao Jun dan yang lainnya tidak dapat membantu mengalihkan pandangan mereka ke samping. Mata mereka aneh, melihat ekspresi Yechen, kaisar agung dari alam iblis surgawi ini adalah reinkarnasi dari dunia lain. Akan melihat Yechen, sudut mulutnya berkedut lebih dari selusin kali dalam sekejap. Benar, itu adalah orang yang bereinkarnasi, bisa dikatakan gurunya, atau teman baiknya, dia pernah bertarung berdampingan di medan perang, dan dipukuli bersama di Tian Suanmen. Orang yang bereinkarnasi yang juga seorang guru dan teman secara alami adalah Raja Naga, sisa jiwa kaisar Naga Taeksu. Bagaimana mungkin? Mata Dauzu adalah yang terdalam, dia bergumam pada dirinya sendiri, alisnya sedikit berkerut. Dia telah bertemu kaisar Naga Taeksu, dia mengenali roh primordial kaisar Naga, dan dia juga mengenali sisa jiwa kaisar Naga. Reinkarnasi yang sama, Yechen dan kaisar Zun, Tuan Naga dan kaisar Naga berbeda. Yang pertama adalah reinkarnasi mandiri, yang dapat menyembunyikan jejak jiwa. Yang terakhir adalah reinkarnasi eksternal, dan jejak jiwa tidak dapat disembunyikan. Di masa lalu, dia tidak bisa mengenali Yechen sebagai reinkarnasi kaisar, tetapi hari ini, dia mengakui bahwa kaisar iblis surgawi adalah reinkarnasi dari sisa jiwa kaisar Naga, dan mereka semua terkait dengan kaisar. Merupakan perbedaan esensial. Yechen terkejut, begitu juga dia. Dalam kehidupan sebelumnya dan sekarang, itu hanya beberapa ratus tahun, alam iblis Zongtian dan aliran waktu di surga sangat berbeda, tetapi terlalu menentang surga untuk menjadi seorang kaisar dalam waktu sesingkat itu. Dan yang paling menentang langit, bukan ini. Jiwa kaisar yang tersisa, seperti Zixuan dan Renwang, tidak bisa menjadi kaisar. Dari saat mereka membiarkan kebijaksanaan spiritual mereka, mereka telah ditekan oleh merek kaisar. Ini adalah semacam pemenjaraan tertinggi. Bahkan sisa jiwa dari kaisar-kaisar tidak dapat menembus penjara. Pengurungan semacam ini mengabaikan reinkarnasi. Sekarang, reinkarnasi jiwa sisa kaisar Naga berbalik melawan langit dan menjadi seorang kaisar. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Dia tidak tahu apakah alam iblis surgawi terlalu ajaib, atau orang yang bereinkarnasi terlalu menentang surga. Satu reinkarnasi mematahkan dua belenggu berturut-turut. Apakah karena perubahan cara kaisar? Dauzu bergumam pelan, cahaya dan kegelapan mata kaisar tidak pasti, karena ada perubahan cara kaisar, terlalu banyak hal yang melebihi harapannya, dan hal-hal yang menumbangkan kognisi juga muncul tanpa henti. Apakah itu kaisar wilayah iblis surgawi? Itu juga kaisar, dan perbedaan dari kaisar surgawi kita tidak sedikit. Ilusi kaisar, benar-benar, mendominasi, dan kaisar telah direkrut. Melihat ke atas dan ke bawah pada kaisar alam iblis surgawi, terlalu banyak orang telah mengambil memori spar, mencap wujud asli kaisar, dan itu akan menjadi topik pembicaraan setelah makan malam di masa depan. Melihat Master Naga yang bereinkarnasi, sejak dia keluar dari pilar sihir, dia bahkan tidak punya waktu untuk berbicara di masa depan, seperti patung yang dipasang di sana, ditarik ke dalam ilusi leluhur Tau. Kaisar iblis surgawi junior masih jauh dari cukup untuk dilihat di depan seorang kaisar puncak. Namun, bahkan jika dia ditarik ke dalam ilusi, paksaan dari reinkarnasi Raja Naga Kaisar Dao juga menghancurkan. Kaki sebelumnya terlalu berat, dan alam semesta runtuh begitu dia mendarat. Seluruh dunia bergoyang, dan tubuh kaisar seperti Yue Raksasa, ditekan di sungai panjang waktu, kekuatan agung jalan kaisar bergetar di mana-mana, dan secara bawaan membawa visi jalan kaisar yang hancur. Mata Yechen sudah basah, dan perubahan pikirannya kembali ke kehidupan sebelumnya, Gritchu, yang juga milik tentara ekspedisi Gritchu. Tuan Long, seperti Zixuan, mati melindunginya, dan dibunuh oleh kaisar iblis surgawi. Jiwa yang tersisa dari kaisar naga, baginya, adalah seorang guru dan seorang teman, tetapi juga seorang dermawan yang hebat. Sejak bertemu di daerah terlarang Sekte Zeng yang di masa lalu, dia membuka jalan untuk bangkit. Dia telah mencapai apa dia hari ini, terima kasih kepada Dragon Lord tanpa. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa reinkarnasi Gritchu-nya, sisa jiwa kaisar naga, akan menjadi kaisar agung di alam iblis surgawi. Bahkan keadaan pikiran kaisar tidak dapat menahan keheranannya. Bersenandung. Ketika Ye Chen sedang kesurupan, Dauzu bergerak, dan seberkas cahaya kaisar jatuh dari langit. Ukulan ini langsung menghancurkan asal-usul jalan kaisar dari reinkarnasi Dragon Lord, menjatuhkannya dari tahta untuk hidup dan mati. Ye Chen sangat menyadari hal ini. Meskipun Taoisme dan reinkarnasi itu misterius, mereka tidak efektif melawan kaisar, kecuali dia juga kaisar. Jika Anda ingin menghancurkan darah dan ingatan master naga dan iblis, Anda perlu merobohkan singgah sananya, yang juga merupakan bergerak tak berdaya. Seorang kaisar agung. Dihapuskan begitu saja. Orang-orang di dunia menelan ludah mereka dengan takjub. Itu juga seorang kaisar, leluhur dao benar-benar sombong. Mereka bahkan lebih bingung tentang arti mengirim kaisar iblis surgawi yang dihapuskan ke Ye Chen. Di sini, Ye Chen tidak berani menunda sama sekali, dan langsung melakukan taoisme dan reinkarnasi, mengurung sisa jiwa kaisar naga, dan secara paksa mencairkan darah dan ingatan raja naga. Cukup menyedihkan untuk mengatakan bahwa reinkarnasi raja naga sudah cukup. Memang benar bahwa dia menjadi seorang kaisar di alam iblis surgawi, tetapi dia adalah kaisar iblis surgawi yang paling memalukan sejak invasi tiga alam iblis surgawi. Asal jalan kaisar dirobohkan dari tahta setelah itu, dia sepertinya tidak ada hubungannya dengan iblis surgawi dan alam iblis surgawi. Kamu adalah orang yang menonjol dari kerumunan dan benar-benar memberikan wajah surga. Dengan air mata berlinang, Ye Chen memukul raja naga yang bereinkarnasi, dan memasukkannya ke dunia kecil di dalam tubuhnya. Kata-katanya benar. Sejauh menyangkut reinkarnasi Dacu, dia adalah yang paling mengagumkan. Jiwa kaisar yang tersisa telah menjadi kaisar di alam iblis surgawi, dan di antara reinkarnasi yang telah kembali, dia memiliki ranah tertinggi. Sayang sekali tahta Tuan Long telah dirobohkan oleh leluhur Tau. Saat ini, dia hanya seorang kaisar semu, dan tidak mungkin baginya untuk mengingat pendahulunya, apalagi mengetahui bahwa dia pernah menjadi penguasa tertinggi alam iblis surgawi pada bulan tertentu di tahun tertentu. Jika kaisar naga ada di sini, aku akan sangat lega. Dauzu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dia masih belum sepenuhnya mengerti bagaimana sisa jiwa kaisar menjadi kaisar. Di era perubahan cara kaisar, memang banyak hal aneh. Mungkin, ini untuk penelitian. Lebih dari 80% orang di dunia melihat Yechen. Mereka hanya menonton Yechen, menerima kaisar iblis surgawi, dan orang-orang bermata tajam melihat Yechen dan meleleh. Itu garis keturunan kaisar iblis surgawi, ini artinya, agak kuat. Sungguh kaisar yang memalukan. Taiyi menghela nafas, dan sejak dia memasuki ilusi, apa yang terjadi setelah itu tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata bersenandung. Tiba-tiba, pilar optimus bergetar lagi, dan lingkaran cahaya hitam yang menyebar juga membawa prestise kaisar. Dan kaisar, semua yang abadi berseru serempak. Ketika kata-kata itu jatuh, ada gemuruh di langit, dan kaisar kedua melangkah keluar dari pilar sihir, yang disebut kaisar iblis malam merah, yang juga menginjak kekacauan alam semesta, dengan rambut merah panjang berkibar di langit, kekuatan kaisar mengguncang dunia, fisik hancuran yang menyertainya membuat hati dunia bergetar. Um, baru saja ketika dia keluar, Scarlet Night Demon Emperor mengerutkan kening, di mana tentara iblis surgawi. Bagaimana dengan kaisar iblis surgawi sebelumnya? Mengapa begitu sepi? Itu membuat orang merinding. Sejenak, wajahnya tiba-tiba berubah, ini bukan dunia manusia, tapi dunia surga. Untuk sesaat, dia ingin melarikan diri kembali ke pilar ajaib, tetapi kecemerlangan pelat giyok keberuntungan telah tercermin di tubuhnya, dan bahkan jika dia tidak memperhatikan, dia juga ditarik ke dalam ilusi kaisar. Dua kaisar iblis surgawi sebelum dan sesudah, ditambah kaisar surgawi kita, tiga kaisar. Dunia memandang mereka dengan kesurupan, bergumam pada diri mereka sendiri, tidak ada kaisar di segala usia, dan tidak ada presiden bagi kaisar yang hidup bersama di dunia. Hidup yang sama sekarang, tiga kaisar di dunia ini, itu bisa dianggap melanggar tabu abadi. Hari ini layak diperingati dan ditakdirkan untuk dicatat dalam sejarah. Dan mereka masih menjadi saksi. Ye Chen tampak menyesal, kaisar setan surgawi ini tidak bereinkarnasi, jika demikian, itu akan segar. Bersenandung. Alam semesta bergetar, dan mata redup kaisar iblis malam merah tiba-tiba menyalakan kembali cahaya abadi kaisar. Kaisar ini luar biasa, mematahkan ilusi kaisar. Menghancurkan. Pada saat yang sama, leluhur tau merapal mantra, dan sinar cahaya kaisar surgawi menghancurkan pilar optimus. Pilar ajaib optimus juga dibagi menjadi beberapa level. Seperti ini, dia hanya bisa membawa dua kaisar ke sini, dan dia tidak bisa mendukung kaisar ketiga. Selain itu, pasukan iblis yang dihancurkan sebelumnya sudah menjadi batas dari pilar sihir ini. Menunggu lebih lama lagi tidak ada gunanya. Surgawi iblis hilang, dan itu hanya bisa dibuktikan dengan menghancurkannya lebih awal. Setelah sekian lama, jika ditemukan oleh domain iblis surgawi untuk menemukan posisi langit, itu akan menjadi malapetaka. Engah. Kaisar iblis Scarlet Yee menyemburkan darah, terhuyung-huyung selangkah demi selangkah, dan hampir jatuh ke dalam kehampaan. Pilar optimus dihancurkan, dan dia kehilangan dukungan aslinya. Itu menjadi abu. Rekan Taoise, jangan datang ke sini tanpa masalah. Daozu tersenyum, sepertinya dia mengenali kaisar iblis langit. Kamu. Hongjun. Kaisar setan malam Scarlet mundur selangkah, ekspresinya tidak bisa dipercaya. Tingkat kaisar juga memiliki kekuatan dan kelemahan, dan dia jelas tidak setingkat dengan Daozu. Kalau tidak, dia tidak akan begitu takut. Dia bukan lawan Daozu di puncaknya, apalagi ditekan oleh alam, dan sihir pilar hancur kekuatan tempurnya, telah banyak didiskon. Aneh saja, mereka datang ke tempat yang salah, mereka pergi ke dunia manusia, tetapi mereka datang ke surga dalam keadaan linglung, dan mereka tahu mengapa mereka tidak melihat pasukan iblis, dan mereka tidak melihat sebelumnya. Kaisar iblis buka pintunya, dan itu akan padam tidak peduli berapa banyak orang yang datang. Beri kamu kesempatan. Daozu berbicara dengan santai, dan membawa Yechen dengan mudah. Jika kamu memenangkannya, kamu akan hidup. Yechen tidak menolak, mengetahui niat leluhurnya, ini untuk menggunakan kaisar iblis surgawi untuk membuatnya marah. Di Huang telah melakukan hal seperti itu sebelumnya, menggunakan seorang kaisar untuk meredam keindahan, keindahan itu tidak mengecewakan surga, membantai kaisar iblis, menemukan kesempatan untuk menerobos, dan maju ke langit. Adegan sejarah masih sama. Perbedaannya adalah bahwa orang kepercayaan di masa lalu berada di puncak Zundi, sukses setengah langkah, tetapi saat ini, dia adalah Zundi Jiuchongtian, dan dia berjarak setengah wilayah kecil dari selir pada waktu itu. Fisik Sein Kuno Kaisar Iblis Cie melirik Ye Chen, mengenali darah Sein Pisik. Itu adalah Ekaristi, tetapi itu adalah alam surga kesembilan kaisar Zun, dan dia bahkan belum mencapai setengah langkah dari Daceng, namun dia datang untuk bertarung dengannya. Mata kaisar iblis Scarlet Ye langsung dipenuhi dengan darah, merah dan menakutkan, dan wajahnya juga ganas. Mencari seorang Jiuchongtian untuk melawannya, kesombongan kaisar dicemoh. Kamu, kamu tidak punya pilihan. Jika kamu memenangkannya, kamu bisa hidup. Jika kamu kalah, kamu akan mati. Kata Dao Zulagi, dengan mengibaskan lengan bajunya, dia membuka Dao Tai Sangtian, yang merupakan medan perang eksklusif dari cara kaisar. Kemudian, Ye Chen didorong olehnya, artinya jelas, jika dia ingin bertahan hidup, dia akan menghancurkan kaisar. Apakah kamu gila? Kaisar Suan tidak bisa menahan kutukan, memang benar tubuh suci kuno dapat membunuh kaisar, itu juga tergantung pada ranah kultifasi. Meskipun penyempurnaan Jiuchongtian dan Zundi kaisar Zun hanya satu langkah lagi, itu adalah situasi sehari-hari. Bahkan sebelum Zundi mencapai puncaknya, biarkan Ye Chen melawan kaisar. Jalan buntu, bukan karena dia tidak menyukai Ye Chen, kaisar terlalu menakutkan. Ini akan dihukum mati. Tai Sang Lao Jun mengeluarkan batu kering, tuan keluarganya jelas tidak memperlakukan Ye Chen sebagai manusia. Malah petaka yang memurnikan hati telah diciptakan sebelumnya, tetapi sekarang tingkat ini bahkan lebih menakutkan daripada bencana yang memurnikan hati Jiuchongtian bertarung melawan kaisar. Bisakah ini hidup kembali? Aku tidak melakukan itu. Semua orang juga membuka mulut mereka, jantung mereka berdebar kencang. Ye Chen kuat, tapi ujian ini sepertinya terlalu sulit, itu adalah gerbang neraka. Kamu adalah kaisar, kamu harus menepati janjimu. Scarlet Night Demon Emperor mencibir, seperti seberkas cahaya kaisar, menembus ke langit, dan mengikutinya ke Dao Tai Sang Tian. Wajah atau kesombongan apa yang dia miliki untuk bertahan hidup. N.